3 ide bakal untuk anak sekolah Untuk bakal pertama kita mau buat kuahnya dulu ya Untuk sayurannya disini saya pakai Sayur sop Bakso Ada sayurannya wortel, buncis Dan juga kol Ini sayurannya disesuaikan dengan selera masing-masing Bisa diganti dengan brokoli Ataupun dengan oyong Sesuai dengan selera Ini kita potong-potong aja Untuk wortel, buncis dan juga kol putihnya Setelah itu saya tambahkan juga 1 batang daun bawang yang ukurannya kecil Dan juga 1 batang seledri Kita potong-potong agak besar aja Untuk basonya Saya pakai baso sapi homemade Yang videonya sudah pernah saya share sebelumnya Ini tinggal dipotong-potong aja Sesuai dengan selera Selanjutnya kita akan rebus air Ini air yang saya gunakan 400 ml Atau 400 cc kurang lebih Kalau sudah mendidih seperti ini Sayurannya tinggal kita masukkan Sayuran yang keras-keras kita masukkan Selanjutnya baru baso dan juga kolnya kita masukkan Ini tinggal dibumbuin aja pakai garam gula Sedikit lada dan juga penyedap Koreksi rasa Kalau sudah pas baru dimasukkan bawang merah dan juga bawang putih Yang sudah digoreng Sudah jadi sup kita sederhana dan juga simple banget Nah untuk lauknya sendiri Ini saya pakai roll head sapi Videonya juga sudah pernah saya share sebelumnya Tinggal kita goreng aja Setelah dikeluarkan di freezer Kita dinginkan Sampai suhu ruang baru digoreng Sampai kecoklatan Nah untuk nasinya Ini saya bentuk oval aja Kurang lebih 1 centong nasi hangat Nasi putih hangat Kita bentuk oval Lalu ditempelin nori ya Biar lebih menarik Nori bulat Lalu nori panjang untuk alisnya Dan juga senyumnya Untuk pewarna pipinya Torona pipinya Bisa pakai saus tomat Ataupun saus sambal Kalau misalnya nggak ada bisa di skip Nggak apa-apa Nah ini sudah jadi Jadi nasinya itu dibentuk Karakter seperti ini Biar lebih lucu dan juga lebih menarik Untuk bekal Selanjutnya untuk buahnya Saya pakai jeruk Dibuang dulu bijinya Kita potong-potong bulat Seperti ini Kita buang bijinya Dan dipotong Sesuai dengan selera Saya potong yang 4 Seperti ini Oke selanjutnya Kita tinggal Siap tata di kotak bekal Untuk nasi Lauk dan juga buahnya Untuk sayur sopnya Sombak sopnya Kita taruh di tempat yang terpisah Sudah jadi untuk menu Bekal pertama Kita tinggal ditaburin Bawang goreng Selanjutnya Bekal kedua kita Ada sup ikan salmon Kita bikin sup ikan salmon Dulu ini ada kepala Dan juga tulang ikan salmon Kurang lebih 500 gram Sudah saya cuci bersih Tinggal dimarinasi pakai garam Lada putih bubuk Lada hitam bubuk Kalau nggak ada lada hitam Bisa diganti semua Dengan lada putih bubuk Selanjutnya Ada jahe juga Jahenya bisa diiris-iris Kalau memang banyak ya Bisa pakai 4 cm atau 5 cm Diiris Tapi karena ini jahenya Tinggal satu Ibu jari Jadi saya parut Biar lebih kerasa lagi Selanjutnya pakai jeruk Satu buah jeruk lemon lokal Saya peras airnya Kalau nggak ada lemon lokal Bisa diganti dengan jeruk nipis Kita tinggal ratakan saja semua bumbunya Dan marinasi selama kurang lebih 20 menit Kita sisihkan terlebih dahulu Selanjutnya kita akan buat Minyak bawangnya Ada 5 sendok makan minyak sayur Dan juga 5 putir 5 siung bawang putih Sudah digeprek seperti ini Kita tumis saja Sampai dia berwarna kecoklatan Kalau sudah kecoklatan Bawang putihnya tinggal diangkat Nah ini sudah jadi ya Untuk minyak bawangnya Kita akan pakai Untuk menggoreng si kepala ikan salmonnya tadi Nah ini bawang putihnya Bisa untuk taburan Sup ikan salmon diatasnya tadi ya Selanjutnya kita masukkan Ikan salmon yang sudah Dimarinasi Tulang dan juga Kepala ikan salmon Yang sudah kita marinasi tadi Ini ditumis-tumis saja Pakai minyak bawang Sampai dia berwarna kecoklatan Atau Sampai coklat-coklat gitu ya Dagingnya Ini di tulangnya juga masih ada Daging-dagingnya gitu ya teman-teman Jadi nanti kalau supnya sudah matang Dagingnya bisa dilepas dari tulangnya Atau dipisahkan Nah kalau sudah coklat seperti ini Tinggal dimasukkan air ya Saya pakai kurang lebih 2 liter air Atau 2000 cc Dimasukin semuanya Kita rebus si ikan salmonnya Sampai kuahnya itu berwarna putih Kita tutup aja ya Nah ini ngerebusnya agak lumayan lama ya Jadi kalau buat sop ikan salmon Bisa dipersiapkan satu hari sebelumnya Kalau mau buat bekal Nah kalau sudah berwarna Putih gini Sudah kental seperti ini Sudah berwarna putih Supnya Itu bisa silahkan dipisahkan Antara daging salmon dan juga tulangnya Baru disimpan di dalam kulkas Keesokan harinya Kalau mau buat bekal Buat supnya Itu tinggal diambil beberapa Sama kuah kaldunya Dan ditambahkan Sedikit gula Dan juga tambahan lain Seperti tahu Tofu Sesuai dengan selera masing-masing Kalau sudah selesai Sudah dikoreksi rasanya Pas Tinggal ditaburkan Daun bawang Iris dan juga seletri iris Di atasnya Langsung aja dimatikan apinya Nah ini sudah siap Sup ikan salmon kita Untuk nasinya Seperti biasa Saya bentuk-bentuk ya Biar menarik Untuk bekal anak Nah ini dibentuk Agak lonjong Atau oval Seperti ini Baru kita tempelkan Untuk mata Dan juga pernak Pernik lainnya Nah ini untuk mata Alis dan juga Senyumnya Itu bisa dipersiapkan Jauh hari sebelumnya Jadi norinya Bisa kita potong-potong Lalu kita Siapkan Disimpan Di wadah Kedap udara Jadi kalau kita Mau buat bekal Karakter Atau bekal-bekal Yang bentuknya Lucu-lucu Imut-imut Seperti ini Bisa Tinggal Ditempel-tempelkan Aja Nah ini sudah ya Sudah ditempel-tempelin Kurang lebih hasilnya Seperti ini Tinggal ditata Di kotak bekal Sayuran rebusnya Ada Wortel rebus Kentang rebus Dan brokoli rebus Untuk sayuran rebus Sesuaikan dengan selera Masing-masing juga Buahnya ada Jeruk Java lagi Kita potong Potong seperti ini Aja biar lebih mudah Untuk makannya nanti Untuk supnya Salmon sendiri Kita Masukkan ke wadah Terpisah Sup ikan salmon Ini enak banget Dan juga kuahnya Terasa kaldu ikannya Ini enak banget Dimakan pakai sayuran rebus Dicelupin di kuahnya Lalu dimakan pakai nasi Sudah gurih Dan juga enak banget Nggak usah pakai Tambahan penyedap Dia sudah enak Cuma pakai garam Dan juga gula Untuk bekal ketiga Kita ada ayam goreng lengkuas Tumis buncis Telur dadar Dan ini saya bentuk jamur Untuk sayurannya Tumis buncisnya Ini ada buncis Dan juga sedikit wortel Dipotong-potong Sesuai dengan selera Bumbunya simpel aja Pakai satu siung bawang putih Kita cincang aja Selanjutnya Untuk telur dadarnya Ini saya pakai Satu putir telur ayam Ada daun bawang Dan juga dibumbuin Pakai sedikit garam Bisa pakai kaldu bubuk Juga kalau mau ya Tinggal dikocok aja Sisihkan terlebih dahulu Kita buat tumisannya Ini ditumis-tumis bawangnya Sampai layu Dan juga harum Selanjutnya Masukkan sayurannya Ini dimasak aja Tambahkan sedikit air Dimasak sampai dia lunak Sayurannya Dari nanti Jangan lupa ditambahkan Bumbu Seperti garam gula Lada Dan juga sedikit Kaldu bubuk Ini dimasak aja Sampai airnya menyusut Dan juga Sayurannya sudah matang Kita sisihkan Untuk telur dadarnya sendiri Cuma di dadar biasa Seperti ini aja Sampai dia matang Gak kedua sisinya Minyaknya sedikit aja Jadi biar gak banyak-banyak minyak Karena ayam melengkuasnya juga sudah Minyaknya banyak ya nanti Nah untuk nasinya Ini dibentuk-bentuk lagi ya Saya bentuk jamur Untuk ayam melengkuasnya Resepnya sudah pernah saya share Di video shorts Lalu untuk Ayam lengkuasnya Ini ada lengkuasnya Yang sudah digoreng Bumbu lengkuasnya Dan juga ayamnya Sudah saya goreng sebelumnya Tinggal Yang bagian Nasi yang bentuknya Bulat Kita Taburkan Lengkuas Bumbunya Atau bumbu lengkuasnya Jadi bentuknya Kayak jamur gitu ya Kurang lebih teman-teman Jadi kurang lebih seperti ini Nanti hasilnya Ditempelin aja di atasnya Yang bagian nasi Yang panjang-panjang Gak usah ditambahkan Bubuk Ditambahkan bumbu lengkuas gorengnya ya Jadi cuma yang atas aja Nah ini tambah semakin gurih nanti Karena bumbu lengkuasnya juga sudah gurih Selanjutnya Ayam goreng lengkuasnya Tinggal ditaruh di atasnya Dan ditata Sesuai dengan selera Untuk menu bekal ketiga kita ini Memang ukurannya Porsinya Lebih banyak ya Daripada Bekal pertama Dan juga kedua Jadi ayamnya Atau lauknya Juga lebih banyak Nasinya juga Porsinya Lebih banyak Ini untuk anak-anak yang suka Makannya Porsi banyak ya Porsi besar Nah selanjutnya Untuk sayuran Dan juga Omelette telurnya Atau telur dedar Kita taruh di Pinggir bagian atas Nah ini gurih banget ya Teman-teman Ayam nasi Ayam goreng lengkuas Dan bumbu lengkuasnya Sudah gurih banget Anak-anak pasti suka Jangan lupa tambahkan Mentimun iris Biar lebih enak Dan juga makin segar Makannya Sekian video kita Kali ini Jika suka Jangan lupa like Comment, share Dan subscribe See you in the next video Bye-bye